Halo semuanya, saya Dr. Lukis, Pesat Anak. Pasti ibu, ibu, ini udah pernah ya, mengalami kayak gini nih. Bukan hal yang baru lagi, kalau bayi habis diimunisasi, kadang rewel banget gitu, nangis terus. Ibu sampe pusing nih, aduh, bingung nih mau nyapain lagi ya kan. Nah, kali ini saya mau sharing tips cara menenangkan anak yang rewel setelah diimunisasi. Tonton terus, sampai habis. Anak rewel habis imunisasi, kita bahas. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa di-subscribe, di-share, di-comment. Biar channel ini semakin grow, semakin banyak manfaatnya untuk semua. Oke, hal pertama yang mau saya sampaikan adalah, ibu-ibu, bapak ini harus memahami dulu bahwa bayi rewel setelah imunisasi itu adalah proses yang normal dan sangat wajar. Rewel itu justru tanda baik bahwa tubuhnya sedang bekerja membuat antibody melawan vaksinasi yang dimasukin tadi, pasti imunisasi. Jadi ibu jangan bertanang, aduh, trauma dok, gak mau lagi saya diimunisasi. Anaknya rewel banget, kayaknya kesakitan banget. Ibu jangan lihat rewelnya, jangan lihat sakitnya, tapi lihat manfaatnya yang anak ibu dapetin setelah sakit itu. Rewel sehari, dua hari mah gak sebanding bu, daripada kalau anak ibu gak diimunisasi. Amit-amit, nanti ke keluar penyakit, jadi sakitnya berat, direwat ke rumah sakit, belum lagi waktu dan biaya yang bisa banyak itu. Jadi ini nikmati dulu ya prosesnya, ada pelangi di balik badai. Hadapi aja dulu. Nah sekarang, saya mau kasih tips secara menenangkan bayi yang rewel setelah dimunisasi. Yang pertama, untuk menenangkan anak yang selalu harus terlintas di kepalanya adalah buat nyaman, yaitu dengan gampangnya adalah gendong dan susuin. Ya, itu dulu aja yang ibu kerjain. Sering-sering lah digendong, sering-sering disusuin kalau anaknya mau ya. Biar ikatan batin antara ibu dan anak semakin kuat nih. Karena ya senjata bawaan yang punya oleh seluruh ibu adalah gendong dan susuin gitu. Jangan males gendong, jangan males susuin. Capek sih memang, tapi itu sangat membuat anaknya nyaman. Nah terus, yang kedua itu bayi rewel itu salah satunya penyakitnya adalah karena sakit atau nyeri di tempat bekas suntikannya. Ini bisa ibu saat nasi dengan kompres dingin dan menghindari penekanan di bekas suntikan. Jadi kalau ibu mau gendong, mau dipandiin, jangan teken-teken tuh di arah yang dekat suntikan itu udah sakit gitu. Rasen nyeri ini juga bisa bantu dengan pemberian tarsetamol. Jadi, apalagi kalau bayi ada demam ya. Tarsetamol ini selain menengar lagi demam, dia juga bisa menengar lagi rasa nyeri. Ya, biar anaknya nggak rewel. Pastikan juga dosis yang sesuai, nggak boleh asal-asalan. Boleh diulangin sekitar ya 4-6 jam. Jadi maksimal pemberiannya 6 kali sehari. Dan harus ingat, kalau demam, buat suasananya nyaman untuk si bayi. Pakainya dilongkar kan nggak usah tebel-tebel gitu. Pakainya tipis aja. Nah, kompres hangatnya di lipatan ketiak. Ingat ya, kompres hangat di lipatan ketiak untuk demamnya. Tapi kalau untuk bekas suntikannya, kompresnya dingin. Dan yang paling penting apa? Sabar ya, ibu ya. Sabar. Yang namanya punya anak juga harus berkorban ya. Nggak ada yang insan, ya dinikmati aja lah. Oke, ibu? Oke ya? Oke ya? Oke, sekian tips dari saya untuk bayi yang rewel abis imunisasi. Ya, ibu-ibu bisa ada yang lebih berpelaman nih. Yang punya tips, silahkan share di komentar ya. Makasih semuanya. Sekian video hari ini. Jangan lupa di-like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Luki, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.